Hai semua, Assalamualaikum Alhamdulillah di video kali ini kita bisa berbagi resep lagi Kali ini kita mau bikin kek potong jado rasa pandan Cara buatnya mudah, simple dan praktis Cuma pakai 2 telur aja Tanpa tunggu berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita buat sama-sama Pertama kita potong-potong 2 lembar daun pandan Kemudian kita blender, tambahkan 100 ml santan Setelah halus, langsung aja kita saring Nah ini dia jus pandannya udah jadi Siapkan wadah bersih, kemudian kita pecahkan 2 butir telur Kemudian tambahkan 10 sendok makan gula pasir Tambahkan juga setengah sendok teh SP Dan 1 sendok teh vanili pasta Kemudian kita mixer selama 7 menit Nah setelah 7 menit, adonannya akan mengembang kental putih dan berjejak Kemudian kita tambahkan 10 sendok makan tepung terigu yang kita masukkan sambil diayak Kemudian tambahkan juga 1 bungkus susu dengkau Kemudian kita ayak bersama dengan terigunya Tambahkan setengah sendok teh baking powder Dan setengah sendok teh garam Kemudian masukkan jus pandannya secara bertahap Kita mixer sebentar aja Asal teraduk aja ya teman-teman Kemudian masukkan sisa santannya Dan kita mixer sebentar Kemudian kita aduk dengan spatula Kemudian tambahkan 50 ml minyak goreng Kita aduk lagi Jangan sampai ada minyak yang mengendap di bawah adonan Kalau tidak nanti adonannya akan bantet Kemudian tambahkan 1 sendok teh pasta pandan Supaya warna yang lebih cantik Setelah dicampur rata Siapkan loyang ukuran 18x18 Kita tuang semua adonan Jangan lupa loyangnya dialasi dengan kertas roti Dan diolesi dengan margarin ya teman-teman Kemudian kita buang sisa udaranya Dan kemudian kita kukus selama 30 menit Setelah 30 menit Kita lakukan tes tusuk Kalau tidak ada adonannya menempel Berarti bolunya sudah matang Siap kita keluarkan dari cetakan Nah ini dia Masya Allah Bolu pandannya cantik banget Kemudian kita olesi dengan buttercream Nah untuk topping Kita sesuaikan aja ya teman-teman Dengan selera masing-masing Bisa pakai seres Atau coklat yang dilelehkan Setelah ditaburi keju Kita potong aja Nah kalau untuk dijual Teman-teman bisa tambahkan selai strawberry Supaya menambah nilai harga jualnya Nah ini dia Kek potong jadul rasa pandan Langsung aja kita cobain ya teman-teman Gimana tekstur bolunya Apakah lembut atau tidak Masya Allah ini lembut banget Wangi pandannya berasa Manisnya pas Dan gurih kejunya Juga berasa banget Semoga teman-teman suka resepnya Dan sampai jumpa di resep berikutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di resep berikutnya